Bisakah BMS ini menjadi kontrol sebuah pengisian baterai 18650 agar tidak terjadi overcharger? Jawabannya ada di video ini Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Nah di kesempatan video ini saya akan menjawab dari pertanyaan seorang teman kita Bisakah bang baterai BMS yang kecil ini menjadi charger baterai untuk lainnya, tipe lainnya maksudnya Jawabannya sekarang akan kita coba lakukan uji coba Saya coba dulu rakit ya Bahwa untuk B plus dan B min itu terhubung untuk keholder baterai sebagai kedudukan baterai nanti Dan B min dan B plus itu terhubung langsung ke charger sebesar 5V nanti Oke setelah itu saya set dulu power supply ke 5V kemudian saya ukur tegangannya Ini belum tercolok ke power supply ya Ya tegangannya di 3,47V Nah setelah diketahui tegangan dari baterai ini Saya coba untuk memberikan tegangan input dari power supply ini sebesar 5V Oke sepertinya dia melakukan pengisian dengan arus sebesar 1A Aduh terlepas Nanti saya cabut lagi Saya colokkan kembali Arus yang masuk sebesar 1A ya Di tegangan 3,6V Sekarang kita lihat saja apakah akan terjadi Cut off Apabila tegangan sudah mencapai di 4,2V Silahkan simak videonya kawan Dan mungkin ini durasinya agak sedikit lebih panjang Dan saya pakas atau saya percepat saja Oke videonya saya percepat 8 kali lebih cepat ya Dari biasanya sekarang kita lihat saja Apa yang akan terjadi kawan Di tegang berapa dia cut off? Oh 4,23 dia cut off kawan Oke untuk yang pertama jawabannya bisa Jadi BMS kecil mungil ini bisa kita bikin untuk proses pengisian baterai 18650 Tapi ini kita uji coba untuk satu share ya Tapi kita lihat bahwa hasil yang didapatkannya cuma 3,59V Hanya hampir 3,6V Di arus 1A kawan Sekarang saya akan mencoba dengan arus separohnya saja Setengah dari tadi yaitu 500mA Apakah akan terjadi perbedaan Nilai penyimpanan pada sebuah baterai litium 18650 Dengan arus 1A dan arus 500mA Pertanyaannya berbelit-belit ya Jadi begini saja Apakah akan terjadi suatu perbedaan Antara arus pengisian 1A dan 500mA Pada proses pengisian baterai 1850 Apakah terdapat perbedaan Kita simak saja videonya kawan Dan ini akan saya pangkas dan percepat-percepat saja Biasanya ada yang bertanya Bang untuk pengisian baterai ini berapa ampere Khususnya baterai saya ada berapa ampere Kalau saya sih biasanya separuh dari nilai baterai itu Misalnya baterainya 1A Saya kasih 500 Bahkan di bawahnya Dari 3 sampai 400 Ini bertujuan agar pengisian betul-betul padat ya Sehingga Ya nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri lah Oke sekarang kita lihat Di tegangan berapa dia akan tercut off Dan berapa hasil yang didapatkannya Ya 4,2 dan hasilnya adalah 4,1 Ya 4,17 Ini jauh berbeda dari yang tadi Arus Laju arus yang kecil Itu akan menyimpan arus yang padat Pada sebuah pengisian baterai Ini terbukti dengan saat proses kita pencargaran yang pertama tadi ya Saat kita ukur tegangannya di 3,47 Kemudian kita charger Dengan arus yang 1 ampere Kemudian Hasilnya mendapatkan Tegangan sebesar 3,6 Hanya 2 poin yang dia dapatkan Kemudian untuk proses pencargaran kedua Saya kasih 500 mA Kemudian Dan mendapatkan hasil tegangan sebesar 4,1 ya Ya kita perhatikan dia Cut off nya Ya mendapatkan tegangan hasil 4,1 Padat pengisiannya Oke jadi kesimpulannya Bahwa BMS yang kecil Mengil imut manis dan empuk ini Bisa mencharger baterai litium 18650 Dan men-cut off nya Dan sempurna Ditegangan 4,2 dan 4,1 Demikianlah kisaran putaran cut off dari BMS 1S ini yang kecil Dan untuk perbedaan Laju arus dalam proses Sebuah pengisian baterai Itu mempunyai pengaruh yang berbeda Demikian ya kawan ku Silahkan kalian simpulkan sendiri Semoga video ini bermanfaat Jika kalian menyukai video ini Silahkan kalian share ke teman-teman kalian Semoga kita berkembang maju bersama-sama Di dalam dunia elektronik Saya Yus Electro Salam sehat untuk kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh